jadinya seperti itu jadinya seperti itu seperti ada jedanya semangat pagi teman-teman kali ini saya mau berbagi sebuah inspirasi atau sebuah ide kreatif ya yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman ya oke disini langsung aja teman-teman siapin sebuah adaptor ya adaptor 12 volt ini outputnya 12 volt atau 2 ampere ya oke teman-teman atau bisa menggunakan sebuah baterai ya oke yang kedua teman-teman bisa menyiapin sebuah relay atau otomatisnya ya otomatisnya yang ada buat muternya nih muternya buat bisa cepat atau buat lambat ya oke disini injektor ya jadi posisi disini selang ya selang disini bekas selang vakum selang vakum atau parbu cleaner selangnya disini buat bekas ujung lteco nah disini sebuah selang oke teman-teman cara pemasangannya seperti ini jadi adaptor 12 volt ini teman-teman bisa menggunakan sebuah aki juga bisa ya disini saya menggunakan sebuah adaptor 12 volt coba kita cek dulu output 12 voltnya ya oke kita colokin kita cek dulu adaptornya ya bener nggak sih outputnya output adaptor ini 12 volt ya oke kita cek dulu kita cek dulu menggunakan avometer ya kita cek dulu menggunakan avometer ini adaptornya ya 11,94 ya adaptor ini berarti outputnya memang 12 volt oke langsung kita pasang teman-teman nih posisi ini adalah sebuah relay atau otomatis send ya relay send atau otomatis send flasher send ya disini posisi plus-plus pada adaptor nih warna putih ini pada pin B ya ini pada pin yang tertulis disini B dan disini L ya disini pada B oke seperti ini oke kita tempenin dulu oke kira-kira seperti ini ya ya kira-kira seperti ini oke lanjut eh ini nanti yang bagian L circuit yang bagian L ini eh dapat plus ya dapat plus injektornya kita plus jadi posisinya seperti ini kita dapat plus seperti ini oke kita sambung kabel nah seperti ini yang bagian L kita sambung juga sebuah kabel nah ini juga bagian plusnya ya L eh bagian B kita adaptor plus 12 voltnya yang ini kita sambung kabelnya yang ini ground bagian masanya kita sambung sebuah kabel juga oke jadinya seperti ini nanti teman-teman bisa ngerapihin ya seperti ini jadi nanti teman-teman bisa ngerapihin serapi mungkin apa serapinya seperti apa seperti ini nah ini bagian plus ya ini bagian plus adaptor ini keluarnya nanti ke sebuah nah injektor ya jadi posisinya ke bagian plus injektor nah disini jadi pembuatan ini sebenarnya seperti ini ini ada hanya pembersih selang ini bekas sebuah karbocleaner ya karbocleaner serang karbocleaner sama saya manfaatin dan ini adalah sebuah ujung lteco ya atau sebuah lem ya ini ujung lem itu nah ini sebuah selang oke saya sambung-sambung seperti ini nah seperti ini habis itu kita pasang seperti sebuah selang oke nah jadinya seperti ini oke nah untuk ini yang bagian plus L yang L bagian relay ini tadi ini mendapat plus injektor ya yang ini kabel satunya ini dapat min injektor coba denger teman-teman perhatiin ya berkedip ya suara injektornya oke kalau kita puter oke kedengeran ya oke kalau kita puter nih oke maka ketukannya semakin melambat ya semakin melambat kalau gini semakin cepat nah sini semakin lambat segini semakin cepat oke sekarang kita pasang sebuah pembersih ya oke sekarang kita pasang sebuah pembersih kita cabut dulu kita pasang sebuah karbu langsung kita colokin aja sebuah karbu cleaner seperti ini ini seperti ini ini kita pasangin kesini seperti ini oke nah kita pasangin kita pencet ya nanti kita colokin dulu ya ya lepas ya 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 oke kita colokin ke listriknya oke tuh perhatiin oke jadinya seperti itu jadinya seperti itu seperti ada jedanya oke ya cukup dirasa cukup udah ya oke jadi teman-teman ini adalah sebuah alat pembersih injektor sederhana ya oke teman-teman bisa menggantinya adaptor ini dengan sebuah baterai bisa oke dengan adaptor 12 mal juga bisa dengan aki pun juga bisa ya oke cukup sekian mungkin ya tutorial dari saya semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman oke terima kasih